Intro Bahan-bahan yang saya pakai disini ada tepung ketan tepung beras kelapa muda parut gula merah aren gula pasir garam halus air secukupnya dan air santan oke langsung saja siapkan wadah dan ambil tepung ketan dan tuang ke dalam wadah tambahkan tepung beras tambahkan kelapa muda parut tambahkan garam halus tambahkan gula pasir tambahkan air santan ini air santannya secukupnya saja sampai bahan ini dapat tercampur rata semua dan dapat dipulung nah kalian bisa ikuti langkah-langkahnya seperti di dalam video ini selamat menikmati jika semua bahan sudah tercampur rata seperti di dalam video ini siapkan wadah lalu ambil adonan secukupnya saja dan bulat bulatkan atau pipihkan panjangkan dan lonjongkan ini sesuai selera jadi bentuk saya seperti ini nah kalian bisa kita lakukan seperti ini lakukan semua sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika adonan sudah dibentuk semua seperti ini lalu lanjut lagi untuk digoreng siapkan wajan dan ambil minyak sayur tuang ke dalam wajan lalu nyalakan apinya tunggu minyak sayurnya panas dan adonan siap untuk digoreng agar adonan tidak mudah pecah atau meletus agar adonan tidak mudah pecah atau meletus nah tunggu adonannya agak kecoklatan keemasan seperti di dalam video ini lalu angkat dan tiriskan lakukan terus menerus hingga semua selesai jika adonan sudah digoreng semua seperti di dalam video ini oke kita lanjut lagi ke langkah kedua langkah kedua siapkan wajan dan ambil gula merah aren dan tuang ke dalam wajan dan tambahkan air secukupnya saja nyalakan api dengan api yang sedang lalu tunggu airnya mendidih dan tunggu gula merah arennya ini meleleh jadi sekali-kali kita menggoyang-goyangkan atau melarutkan gula merahnya di dalam wajan seperti ini nah kalian bisa ikuti langkah-langkahnya saja seperti di dalam video ini nah teman-teman jika gula merah arennya sudah mencair seperti di dalam video ini lanjut lagi disini akan disaring terlebih dahulu gula merah arennya karena disini ada kotoran-kotoran jadi disaring dulu dengan menggunakan api yang kecil agar gula merahnya ini tidak mudah hangus ya setelah gula merah arennya sudah disaring seperti di dalam video ini ini air gula merah arennya sudah berbuih tandanya sudah bagus untuk dicelupkan dengan taripang yang sudah digoreng nah kalian di rumah bisa lakukan seperti ini kan lakukan sampai semua selesai dan ikuti saja langkah-langkahnya seperti di dalam video ini jika taripang dan gula merah arennya sudah tercampur rata seperti di dalam video ini lalu matikan apinya dan terus digaruk atau diaduk gula merah aren dan taripangnya sampai benar-benar tercampur rata dan gula merah arennya kering jadi pada saat diaduk taripang dan gula merahnya ini sudah tidak menggunakan api ya tetap terus diaduk tunggu sampai gula merah arennya ini dan taripangnya benar-benar kering lalu siap untuk disajikan nah seperti ini ya kalau dia sudah kering bentuknya seperti ini ini tandanya sudah bisa diangkat nah teman-teman di rumah mudah kan cara buatnya ini caranya mudah dan praktis kalian juga bisa praktekkan di rumah untuk cemilan bisa atau ide jualan dan tadaaa ini dia guys taripang gula merah kas makasar buatan eva risa sudah jadi wah ini bagus banget warnanya aku suka banget dan tentunya pasti ini enak banget saya menggunakan gula merah aren jadi warnanya cantik banget ya sekarang saya akan mencicipi taripang yang sudah saya buat ini gimana rasanya dan taripangnya sudah masak mateng dan gula merahnya juga pas banget oke semoga resep ini boleh bermanfaat terima kasih jumpa bye sampai jumpa